Selanjutnya, Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan penyusun Raperda tentang penyelenggaran riset dan inovasi daerah melakukan rapat finalisasi yang selanjutnya akan disampaikan kementerian dalam negeri guna mendapatkan fasilitasi. Proses Raperda tentang penyelenggaran riset dan inovasi daerah digelar Pansus 3 DPRD Kalsel Rabu 21 Agustus 2024. Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus 3 Haji Gusti Abidin Shah yang berharap Raperda ini rampung di tahun 2024 ini. Sebagai proses lanjutan, Pansus 3 juga akan menyampaikan ke kementerian dalam negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan fasilitasi. Pak Bidin berharap nantinya tidak terlalu banyak mendapatkan revisi atau bahkan tidak ada revisi sama sekali. Sehingga Raperda ini cepat diperdakan. Panitia tim Pantus Raperda ini mencoba hari ini mempinalisasi daripada Raperda ini supaya bisa dilaksanakan. Hanya supaya bisa diundangkan. Dan mudah-mudahan ini nantinya, Raperda ini setelah diperdakan nantinya, mudah-mudahan bisa di 2025 atau di perubahan mungkin bisa sudah dilakukan. Jadi hari ini apa akan dilaksanakan? Hari ini kami finalisasi saja. Finalisasi dan sekaligus tanda penanda tanganan. Mudah-mudahan di tahun ini selesai. Jadi penudahan di 2025 itu sudah bisa dilaksanakan. Dan dasar hukum bagi jenis yang selesai terkait, khususnya dari Pantus Raperda, Adrin, Pantus Raperda, untuk bisa memakai suda itu. Pada rapat kali ini juga dilakukan penanda tanganan berita acara untuk kemudian diserahkan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel. Dan selanjutnya akan disampaikan bersama-sama dengan Pansus 3 ke Kementagri. Lebih jauh, Abidin berharap, Raperda ini dapat menjadi sebuah fondasi untuk kebangkitan badan riset dan inovasi daerah di Kalimantan Selatan. Pasalnya selama ini berida hanya berdasarkan peraturan gubernur saja. Tim Liputan, Banjar TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!